Padang, anggota DPRD Andre Rosyade, memimpin razia tempat hiburan malam yang ada di Kota Padang, Sumatera Barat, Sumbar. Saat melakukan razia Andre menemukan sejumlah PSK dan pelanggaran izin tempat hiburan, razia dilakukan bersama Ketua DPRD Kota Padang, Syafri Alkani, anggota DPRD Sumbar, Desrio Putra. Sejumlah anggota DPRD Kota Padang dari fraksi Partai Gerindra dan Satpol pulang pergi rombongan mendatangi sejumlah tempat yang dicurigai menyediakan hiburan malam, dini hari tadi. Kita menerima banyak laporan dari warga terkait aktivitas maksiat di kota ini. Sangat disayangkan sekali, wali kotanya Ustadz, wali kota Buya, kok maksiat meraja lelah begini, kata Andre kepada wartawan di salah satu klub malam di Kota Padang, Sumatera Barat, Minggu, 2012-2019, dini hari tadi. Baka juga, bunga langka Rizan Teslowie ditemukan di Danau Maninjau Sumbar saat razia, tim menemukan sejumlah tempat yang tidak memiliki izin, baik untuk karaoke maupun menjual minuman keras. Dia menyayangkan mengapa hal ini bisa terjadi di kota Padang, ini sangat kita sayangkan. Padang dipimpin seorang Buya, tapi kemana dia? Tempat hiburan malam menjamur. Sudah bertahun-tahun beroperasi dan meresahkan, tambah Andre. Andre mengaku prihatin, karena semakin menjamurnya tempat hiburan malam di kota yang dianggap religius. Ia menyebut dapat laporan ada 31 tempat hiburan malam berupa karaoke di Padang, namun hanya 12 yang berizin. Saat razia, timnya juga menemukan 4 PSK di salah satu klub dan langsung digelandang ke kantor Satpol pulang pergi. Sangat disayangkan, kita masih menemukan wanita malam, minuman keras dan tempat hiburan malam tanpa izin. Ungkapnya, Andre yang juga ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat, mendorong fraksi Gerindra di DPRD Padang untuk menjalankan kewenangannya mempertanyakan kepada wali kota Padang, Mahyaldi Ansyarullah. Baka juga, dua pengunjung terindikasi narkoba saat razia tempat karaoke situ Bondo, saya dorong fraksi Gerindra DPRD Padang untuk mempertanyakannya. Coba panggil, kalau tidak mau, tak punya komitmen, bisa gunakan hak interpelasi, katanya. Selain menemukan minuman keras, Satpol juga mengamankan 4 wanita malam yang ada di tempat hiburan. Atas temuan tersebut, DPRD Padang mengaku akan memanggil wali kota Padang, Mahyaldi, Senin, 2312-2019. Besok, kita akan rapat besok, mengundang Pemko untuk mempertanyakan ini, kata Ketua DPRD Padang, Syafrial Kani yang ikut sidak, RVKIMK, razia hiburan malam razia tempat hiburan Padang.